Pemirsa industri di Batam memproduksi smart home water meter yang diekspor untuk kebutuhan masyarakat Amerika Serikat. Dan ekspor perdana dilepas oleh Direktur Operasional Satnusa Persada Bidin Yusuf bersama Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Jerry Sambuaga di Batam. Direktur Operasional Satnusa Persada Bidin Yusuf saat melepas ekspor perdana bersama Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga di Batam selasa kemarin mengatakan sebanyak 10.000 unit dengan nilai sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat diekspor ke Amerika Serikat. Alat canggih buatan dalam negeri itu digunakan untuk memantau penggunaan air dengan melengketkannya pada meteran analog, maka konsumen dapat memantau penggunaan air langsung dari telpon cerdas miliknya. Ia mengatakan perusahaannya bekerja sama dengan desainer dan menjual langsung ke pelanggan. Sayangnya alat canggih itu belum dipasarkan di Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyambut baik produksi Batam untuk diekspor ke Amerika Serikat itu. Ia mengatakan pihaknya terus mendorong perkembangan ekspor yang dilakukan produk-produk dalam negeri. Pemerintah melakukan pemetaan potensi produk yang ada di seluruh Indonesia. Batam ditunjukkan saat Nusa Persada dengan mengutamakan industri perakitan dan manufakturing. Kalau impor ya, banyak kanannya dari pemerintah yang diporsi dengan gawang dan amriya untuk bisa pandang saja proses itu. Kita bisa lihat secara berkesenanggungan bahwa selama ini kan bahan baku itu bersetujuan melalui proses-proses. Tentunya tidak hanya dari kementerian pendakanan, tapi dari kementerian teknis. Contohnya misalnya, bahan baku misalnya berkontas dan lain-lain. Dari industri, dari industri baru-baru. Proses-proses administrasi, proses teknis ya, itu memang dilakukan di kementerian-kementerian yang kait ya, kementerian pendagangan sebagai pilihan yang mereka sebagai dulu ya, karena ini berkonansi dengan kami. Memang ada tantangan ya, tentu kita akan menjadi masukan ketika ada hal-hal yang sepatnya itu dipilih, bukan namanya percepatan dan terus kami kalau aku. Tapi intinya, tadi yang sampaikan, impor itu kan kerektif. Kenapa? Karena sekali lagi, bagaimana kita mengutangkan ekspor, ekspor itu harus menjadi pendekanan, impor yang kerektif. Mungkin dikaitkan dengan hal-hal yang mungkin seorang berbaku, yang mungkin bisa menjadi apa namanya perhatian. Tapi untuk pasar itu, kita harus bayar produk-produk. 10,000 unit kita akan ekspor. Ini produk canggih. Ini produknya adalah smart power meter untuk air. Jadi dia bisa baca, ini produknya bisa kita lengketkan ke meteran analog yang ada di rumah kita. Jadi dia bisa kirim berita atau kirim data ke smartphone kita lewat alat ini. Bisa kita tahu berapa banyak penggunaan air. Tahu-taunya air bocor kita juga tahu. Kenapa? Waktu kita tak ada rumah, akhirnya jalan terus. Jadi produknya sangat canggih. Jadi Pak Pak Menteri ke sini, kesempatan, Pak Menteri bisa menyaksikan produk banyak yang kita buat di Sab Nusa ini. Kita eksporkan mereka. Saya juga banyak bicara dengan Pak Menteri, bagaimana produk lain bisa di TKDN-kan lagi seperti smartphone. Kayak laptop dan produk lain-lain yang lebih banyak, kita import. Karena itu bisa ingin merevelasi untuk TKDN kan, itu akan menciptakan lapangan juga cukup banyak. Dan satu saat yang akan berkembang dan Batam ini akan berkembang. Dan Indonesia yang akan berkembang. Itulah permintaan saya banyak. Semoga Pak Menteri pulang bisa dilakukan sesuatu. Terima kasih dari saya. Wini TV Kepri dari Batam mengabarkan. Terima kasih.